Eh 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Ketemu lagi Bersama MPS mengudara Disadur dari Detik News TKA Cina ngumpot saat didatangi imigrasi Sukabumi Penampakan di bedeng mewah Yang belum subscribe-subscribe channel yang mantap ini kawan Sukabumi Empat tenaga kerja asil atau TKA asal Cina Melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak saat melihat kedatangan petugas kantor imigrasi Kelas 2 non-TPI Sukabumi Dan personil polres Sukabumi Hal itu membuat Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor imigrasi Sukabumi Taufan Curiga Ia kemudian mengamankan empat orang tersebut dan membawa mereka ke bedeng yang berada di lokasi Di tempat itu petugas kembali menemukan keberadaan Satu warga negara asing asal Malaysia Aksi operasi mandiri itu dilakukan petugas Gabungan di tambang emas kampung Cijiwa Desa Cihawar Desa Cihawar Kecamatan Simpinan Kabupaten Sukabumi Kami Tim dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Sukabumi Bersama polres Sukabumi Menggelar operasi mandiri di daerah simpinan Di sini kami mendapat informasi dari masyarakat Terdapat kegiatan warga negara asing dari China Ini merupakan tindak lanjut dari laporan tersebut Kata Taufan kepada Detikkom Kamis 15 Juli 2021 Taufan membenarkan para warga negara asing tersebut sempat melarikan diri Saat petugas memasuki kawasan area tambang Kami mengecek di lokasi pertambangan rakyat di daerah simpinan Dan kami mendapatkan warga negara asing itu berlari Dan itu mencurigakan bagi kami Ungkapnya Untuk memastikan status keimigrasian Taufan menyebut Akan membawa mereka ke kantor imigrasi di kota Sukabumi Kami menduga Mereka melanggar izin tinggal Atau tidak sesuai izin tinggalnya Pada saat ini Kita bawa ke kantor imigrasi Untuk memastikan Kita akan periksa dulu di kantor imigrasi Apakah terdapat pelanggarannya Ungkapnya Kami mendapatkan Kami mendapatkan ada lima warga negara asing Empat berasal dari China Dan satu dari Malaysia Untuk sementara ini Kami duga mereka melanggar peraturan perundang-undangan Kata Taufan Menambahkan Sementara itu Sebuah bedeng mirip villa Berdiri di kawasan perbukitan area tambang di kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Tidak seperti bedeng Pada umumnya Kunian yang ditempati empat warga negara asing Asal China itu Terlihat lebih mewah Dilihat detikom Ada sekitar enam kamar di bedeng berbentuk panggung tersebut Di masing-masing kamar Terdapat sebuah kasur empuk Kamar tersebut juga terkoneksi dengan sebuah ruangan terbuka Mirip gasebo Di ruangan terbuka itu Terlihat dua krat botol minuman berkohol Yang sudah dalam keadaan kosol Nyaris seluruh bangunan dibuat dari bambu Bahkan di dalam ruangan kamar lantainya Beralaskan bilik Bambu bermotif Kantor imigrasi kelas dua non-TPI Sukabumi Masih memeriksa empat orang warga negara asing China Dan satu orang warga negara asing Malaysia Yang diamankan dari kawasan tambang di kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Petugas imigrasi menyebut Mereka curiga Karena empat warga negara asing China tersebut Sempat akan melarikan diri Melihat kedatangan mereka Ada dugaan Ada pelanggaran keimigrasian Karena sempat mau melarikan diri Makanya kita sedikit curiga Makanya kita bawa ke kantor Untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut Hari ini Kita akan lakukan pemeriksaan Jika ditemukan pelanggaran keimigrasian Sementara kita akan detensikan Ungkap kepala seksi intelijen dan penindakan keimigrasian Kantor imigrasi Sukabumi Taufan kepada awak media Di kantor imigrasi kelas 2 Non TPI Sukabumi Kamis 15 Juli 2021 Dikatakan Taufan Ketika terbukti ada pelanggaran Maka pihaknya tidak segal Untuk mendeportasi warga negara asing tersebut Kemudian Jika memang terbukti minimal Mereka akan kita lakukan deportasi Untuk perkiraan Kami masih belum bisa Informasinya Karena belum pemeriksaan Semuanya memiliki izin tinggal Bukan ilegal Mereka masuk secara resmi ke Indonesia Namun Diduga ada pelanggaran Jelasnya Taufan juga masih menggali keberadaan mereka Di kawasan tambang di Sukabumi Saat diamankan Diketahui Mereka tidak sedang melakukan aktivitas apapun Pada saat kami amankan mereka Tidak melakukan kegiatan apapun Namun yang membuat curiga Mereka terlihat endak Melahir melarikan diri Ungkasnya Demikian saudaraku Informasi Ada apa TKA TKA ini ada di hutan Dan di Sukabumi disana Ada emas Wahai sahabatku rakyat Indonesia Terbuka sudah Terbuka sudah Bahwa sumber daya alam negeri kita ini Mulai memparu dari Sabang sampai Merauke Mungkin masih banyak yang belum tahu Bahwa ternyata di Sukabumi Ke Provinsi Jawa Barat Terdapat Emas Terdapat emas Dan bayangkan Warga negara asing berada disana Di tengah hutan Ini kita bisa Dari strategi militer Ini patut-patut dicurigai Dalam istilah Sebelum perang Dimana musuh Mendatangi tempat kita Mereka melaksanakan Penggambaran Mereka melaksanakan Survei Tentunya Banyak manfaat Ini adalah Informasi-informasi Rahasia Ini mirip-mirip Kegiatan intelijen Mirip-mirip Kegiatan intelijen musuh Tetap waspada kawan Ada apa Warga negara asing Sampai masuk Pertambangan Kampung-kampung Seperti itu Jangan lengah Dan jangan ada yang Melindungi mereka Bisa jadi Mereka sedang Mendata Bisa jadi juga Mereka sedang Mempengaruhi Rakyat setempat Tingkatkan Kospadaan Wai sahabat Kerajaan Indonesia TNI Polri Tetap tingkatkan Kospadaan Ini namanya Kita sudah Kecelongan kawan Kita sudah Kecelongan Ingat Negara ini Terlalu kaya Rayakan sumber daya alamnya Berbagai Cara Bangsa asing Masuk ke sini Untuk mengambil Sumber daya alam kita Jika mereka Tidak bisa Tempu dengan Jalur politik Maka mereka Dengan jalur-jalur Yang lain Tidakkan mungkin Ada warga negara Asing Bisa hidup Di hutan Di kampung Tanpa ada yang Memasukkan ke sana Tanpa ada Penunjuk jalannya Tanpa ada Orang yang Dia sudah Rekrut Orang Indonesia Siapapun Itu Yang bisa Direkrut Oleh mereka Sehingga mereka bisa Masuk Kalian adalah Pengkhianat Tetap Waspada Kawan Di Sukabumi Kita sudah tahu Jawa-Jawa ini Pulau-Jawa adalah Pulau yang pada Penduduknya saja Mereka ada di dalam Bagaimana dengan Pulau-pulau terluar Bagaimana pulau-pulau Yang ada Daerah-daerah Di luar Jawa Bisa jadi Mereka banyak Jumlahnya Pertahanan negara kita Kecolongan kawan Maka mari Rakyat Indonesia Sahabatku Yang masih Cinta tanah air ini Jangan pernah Ragu Melaporkan Jika ada Warga negara Asing Di negara Saudaraku Seperti yang Sukabumi Ada apa Mereka di sana Ini jangan Hanya asal Dideportasi Tapi ini Harus Dientrogasi kawan Viralkan video ini Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKR harga mati Binnika Tunggalika Mereka Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa